Halo, Assalamualaikum, bertemu lagi di Mamsuri Kitchen Channel. Di video ini saya akan membuat pound cake atau lebih dikenal dengan butter cake. Di resep ini saya tidak menggunakan mixer, tapi hasil kuehnya lembut, berpori, dan enak banget seperti ini. Dalam satu loyang ini ada tiga rasa, yaitu coklat, green tea, dan vanila. Nah, langsung saja kita simak bahan-bahan dan cara membuatnya. Tama-tama kita ayak bahan keringnya dulu ya teman-teman, yaitu 150 gram tepung terigu protein sedang. Kemudian 1.4 sendok teh garam 1.4 sendok teh vanili Dan setengah sendok teh baking powder Kita ayak menjadi satu seperti ini Kemudian 80 gram gula pasir Kemudian 125 gram mentega tawar Kemudian kita aduk adonan hingga gulanya larut dan adonannya menjadi lembut Setelah lembut seperti ini Kita sisihkan dulu ya teman-teman Selanjutnya kita membutuhkan 40 ml susu tawar Kemudian 2 buah telur Kita kocok menjadi satu seperti ini Nah, kemudian kita masukkan telur dan susu tadi ke dalam adonan Kemudian kita aduk secara perlahan Nah, kita masukkan telur dan susu tadi secara bertahap seperti ini ya teman-teman Lakukan hingga habis Setelah semuanya tercampur rata dan lembut seperti ini Adonan kita sisihkan dahulu Nah, kemudian kita siapkan 50 gram dark coklat Dan 1 sendok teh coklat bubuk Lalu kita panaskan air Dan kita lelehkan coklat ini ya teman-teman Setelah coklatnya dilelehkan Lalu kita tambahkan 1 sendok makan susu kental mani seperti ini Kemudian kita aduk hingga rata Kemudian kita ambil adonan secukupnya Dan kita masukkan ke dalam coklat yang sudah dilelehkan Lalu kita aduk hingga rata Setelah tercampur rata seperti ini Kita siapkan loyang ya teman-teman Saya memakai loyang ukuran 20 cm x 8 x 4 cm Nah, kemudian kita tuang adonan coklat ini ke dalam loyang Kemudian kita ratakan bagian atasnya Setelah diratakan seperti ini Kita sisihkan dahulu ya teman-teman Nah, kemudian kita ambil beberapa sendok adonan utama Jangan terlalu banyak ya teman-teman Nah, kemudian kita tambahkan 1 sendok makan matcha powder Kemudian kita aduk hingga rata Nah, setelah rata seperti ini Kita siapkan plastik segitiga Kemudian kita masukkan seperti ini Kemudian kita ikat bagian atasnya Dan kita sisihkan ya teman-teman Selanjutnya adonan yang warna vanila Atau adonan utama kita masukkan juga ke dalam plastik segitiga seperti ini Kemudian kita hentakan adonan warna coklat yang sudah berada di dalam loyang Nah, selanjutnya kita tuang adonan yang berwarna gerinti Kemudian kita bentuk segitiga Tuang hingga adonan habis Nah, selanjutnya kita tuang adonan yang berwarna vanila Kita isi bagian pinggir yang kosong-kosongnya ya teman-teman Kemudian bagian atasnya dan selanjutnya kita ratakan dengan menggunakan sendok atau spatula Nah, kemudian kita panaskan oven ya teman-teman Nah, setelah oven panas Kita masukkan kue dan kita panggang selama kurang lebih 45 menit Di suhu 140 sampai 150 derajat celcius Nah, hasilnya seperti ini Walaupun tidak menggunakan SP atau ovalet Juga tidak menggunakan mixer Pond cake ini sangat empuk dan berserat Setelah video ini akan hadir lagi video lain yang lebih menarik dan bermanfaat Nah, jadi buat teman-teman yang belum subscribe Subscribe dulu channel ini Jangan lupa hidupkan notifikasinya Biar kamu tidak ketinggalan resep terbaru dari kami Wassalamualaikum